Assalamualaikum, halo teman-teman semua sebesar apapun ruang penyimpanan yang ada di hp samsung kalian lama-lama pasti akan penuh ini ditandai dengan adanya notifikasi bahwa ruang penyimpanan akan segera habis nah kalau kalian mendapatkan permasalahan seperti ini maka untuk melonggarkan kembali memori internal maka caranya sangat mudah silahkan simak tutorialnya dan jangan lupa untuk subscribe dulu ya terima kasih oke kita lanjutkan jika kalian mendapatkan notifikasi seperti ini ruang memori akan segera habis maka tinggal kita klik saja kemudian disini ada informasi bahwa untuk total 32GB kemudian sudah digunakan 31,53GB jadi ruang internal yang ada di hp saya ini kurang lebih setengah giga saja dan tentu saja itu sangat sedikit sekali ya kemudian disini ada file besar kita pilih disini akan ditampilkan file besar seperti video ya hanya video saja yang ditampilkan dan kalau kalian ingin menghapusnya bisa melakukannya disini tetapi disini kurang akurat karena banyak aplikasi yang memang ukuran besar yang tidak bisa kita lihat kemudian untuk melihat lebih detail disini kita masuk ke menu pengaturan atau setelan yang ada di hp kalian ya kemudian disini pilih pemeliharaan perangkat kemudian pilih penyimpanan nah disini ada informasi detail tentang file yang menyita ruang hp ya disini yang paling menyolok adalah video dan aplikasi bisa kalian lihat untuk video ini 10,5GB dan aplikasi 3,9GB gede sekali ya kemudian kita pilih video untuk menghapus atau memedahkan video nah disini ditampilkan untuk ukuran video yang paling besar sampai ke terkecil disini kalian tinggal pilih mau dipindahkan ke komputer atau ke SD card atau dihapus saya disini memilih untuk menghapusnya saja kita tandai untuk video-video yang ukurannya besar ya oke jika sudah ditandai kemudian kita hapus ya untuk file besar dari video sudah berhasil dihapus kemudian sekarang tinggal video sisanya ini 6GB ya sekarang kita beralih ke aplikasi disini aplikasi 3,9GB kita buka disini akan ditampilkan berbagai aplikasi yang ukurannya besar tetapi untuk aplikasi yang ditampilkan ini hanya sedikit saja ya nah kalau kalian ingin melihat lebih lengkap maka bukan disini kita kembali saja kemudian masih di dalam menu pengaturan sekarang kita buka aplikasi kemudian kita klik titik 3 yang ada di atas ini lalu pilih urut sesuai ukuran jadinya untuk aplikasi akan berurutan dari yang mulai paling besar ke yang paling kecil disini yang paling besar adalah Lazada menyitar uang 2,GB besar sekali ya kita klik saja kemudian pilih penyimpanan kemudian disini bisa kita lakukan hapus data tetapi kalau kalian sering menggunakan aplikasi Lazada ini tidak usah khawatir ya karena nanti tinggal login ulang ke akun kalian di aplikasi Lazada jadi tidak ada data yang terhapus kita pilih hapus data kemudian hapus nah sekarang kita sudah berhasil membebaskan ruang sebesar 2GB setelah Lazada tinggal kita pilih lagi aplikasi mana yang ingin dihapus datanya seperti gallery ini datanya saya hapus sama seperti Lazada tadi oke jangan khawatir walaupun ada data foto dan video di gallery ini tidak akan terhapus ya ini hanyalah data sampah dan juga data cache kemudian kita kembali nah sekarang kalau kita lihat untuk notifikasinya sudah tidak ada ya tandanya bahwa ruang internal sudah kembali lega atau besar kemudian untuk mengeceknya kita disini pilih lagi pemeliharaan perangkat masih di menu pengaturan ya kemudian kita lihat penyimpanan nah disini bisa kita lihat kalau tadi sewaktu belum hapus video dan juga aplikasi ruang internal yang digunakan sudah hampir penuh 31GB dari 32GB ya sekarang yang digunakan hanya 25GB saja dan masih ada sisa yang lebih banyak lagi oke jika kalian ingin membersihkannya kembali dan mendapatkan ruang internal yang lebih besar maka ikuti cara yang tadi oke semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh